Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, putra pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizki Bilar selalu mengundang becak kagum banyak orang, terutama dari pihak keluarga besar keduanya. Sebagai pasangan artis yang dikenal memiliki cinta kasih dan rasa kepedulian yang besar kepada sang putra. Lesti Kejora dan Rizki Bilar selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kehidupan sang putra dari segala aspek sejak di usia dini sampai dewasa nanti. Maka sangat tidak heran, apabila sejak sekarang BBL terlihat sangat cerdas dan pintar sekali di usianya yang baru masuk ke 13 bulan. Bahkan ayah angkat Rizki Bilar yaitu Ishar Wilendra pun menakui akan kecerdasan yang dimiliki Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Dan sekarang, dirinya terlihat lebih sering bersama dan menggendong BBL dengan ketulusan hati yang sangat mengagumkan. Dan dari saking kagumnya dengan kecerdasan dan kepintaran BBL, Ishar Wilendra pun langsung mencoba dengan melafalkan huruf hijayah, dan secara tidak langsung, BBL pun mengikutinya. Mengetahui kecerdasan dan kepintaran BBL secara langsung. Membuat Ishar Wilendra langsung memberikan pujian dan mengakui akan kecerdasan yang dimiliki dari putra pasangan Lesti Kejora dan Rizki Bilar tersebut. Tidak hanya itu, Ishar Wilendra juga mencoba membawa BBL untuk mendengarkan alunan lagu, dan ternyata, BBL juga sangat khusyuk mendengarkannya. Dengan demikian, kecerdasan dan kepintaran BBL setiap hari semakin meningkat dan semakin mengagumkan semua keluarga. Dan hal ini juga menjadi bukti baru, bahwa kecerdasan dan kepintaran yang dimiliki Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar sudah teruji dan terbukti nyata bagi semua kalangan. Ishar Wilendra berkeyakinan kuat, bahwa kecerdasan dan kepintaran yang dimiliki BBL tersebut karena berkat didikan dan bimbingan kedua orang tuanya. Kecerdasan dan kepintaran BBL itu juga diperkuat oleh pengakuan dari Lesti Kejora sendiri. Kala itu, saat dirinya akan menunggangi kuda, Lesti Kejora sempat mengajak sang putra untuk mendekati kuda yang nantinya akan ditungganginya. Kala mendekat, ternyata BBL tidak merasa takut sedikit pun, malah ia mengusap-usap kepala kuda tersebut dengan perasaan senang. Begitu juga saat Lesti Kejora mencoba membawa sang putra untuk naik di atas kuda, bukan malah takut, melainkan sangat merasa senang dan bahagia duduk di atas kuda. Dan hal itu semakin menambah keyakinan Lesti Kejora, bahwa sang putra adalah tergolong anak yang sangat cerdas dan pintar. Selain itu, BBL juga termasuk anak yang tidak pernah rewel dan tidak pernah menyusahkan kedua orang tua dan keluarganya. Bahkan dari baiknya Lesti Kejora dan Rizky Bilar kepada sesama, baru-baru ini keduanya telah memaafkan seorang haters yang mengancamnya di media sosial mereka pun berdamai. Haters yang diketahui berinisial A itu lantas mengungkap kebaikan suami Lesti Kejora tersebut. Saya ingin mengucapkan permintaan maaf sekali lagi kepada Mas Rizky Bilar dan Lesti mereka memperlakukan mereka dengan baik, ungkap sang haters. Saya menyampaikan bahwasannya pengancaman. Pengeditan semuanya kepada Mas Bilar dan Lesti Kejora semua saya yang melakukan. Saya memohon maaf kepada keluarga Rizky Bilar dan Lesti, meminta maaf kepada seluruh fans Mas Bilar dan Mbak Lesti, imbuhnya. Kemudian beberapa pakaian layak juga diberikan suami Lesti Kejora itu ketika berada di dalam gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum, Polda, Metro Jaya. Di belakang beri saya makan dan memberikan saya biaya untuk pulang ke Aceh. Memberikan pakaian yang layak untuk pulang ke Aceh terima kasih sekali lagi, ucap haters. Rizky Bilar merasa geram karena para haters mengancam dirinya melalui media sosial. Arahnya lebih kepada ancaman kekerasan. Ada beberapa akun yang saya belum bisa sampaikan saat ini, karena memang ini menyangkut proses penyelidikan. Kita sama-sama saling jaga saja, kata Sadra di kawasan Srengseng, Jakarta, dikutip dari Celebrity News, tanggal 4 Februari tahun 2023. Usut punya usut Afandi rupanya ada rasa ketertarikan untuk viral di media sosial. Oleh sebab itu dia mengancam Rizky Bilar melalui akun Instagramnya. Motif saya ingin viral dan menyesali semuanya, mohon maaf semuanya ternyata Rizky Bilar dan Lesti Kejora orangnya baik, mulia sekali hatinya, kata Afandi. Dan sebagai seorang suami yang tidak pernah membatasi kesukaan sang istri, Rizky Bilar malah mengaku mendukung Lesti Kejora untuk mempunyai hobi baru. Adapun Lesti Kejora belakangan ini hobi melakukan olahraga berkuda. Bagus dong, selagi hal yang positif, kata Rizky Bilar mendukungnya, dikutip dari JPNN.com tanggal 1 April tahun 2023. Pria tampan tersebut menegaskan akan selalu mendukung kegiatan Lesti Kejora selagi sesuatu yang positif. Menurut Rizky Bilar, olahraga berkuda juga merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan Nabi. Berkudakan sunah yang dianjurkan, kata Rizky Bilar. Berkuda, berenang, memanah, saya senang berkuda bisa jadi hobi dia, jelasnya. Sementara Lesti Kejora sendiri mengungkapkan, bahwa dirinya mengaku sedang menyukai olahraga berkuda. Melalui akun miliknya di Instagram, Lesti Kejora kerap membagikan momen berkuda dengan kawan-kawannya. Pertama kali diperkenalkan dengan olahraga berkuda, ungkap Lesti Kejora bahagia. Lesti Kejora yang saat itu berada bersama Rizky Bilar meminta doa supaya ia dan sang suami bisa istiqomah dalam menjalani hobi barunya. Doain aja supaya istiqomah, sambung Lesti Kejora. Ogah di ledek ngerental, Rizky Bilar beli mobil Rudy Salim. Rizky Bilar kembali aktif bermain di media sosial belakangan ini. Dari unggahan yang beredar, Rudy Salim terlihat mengunjungi kediaman Rizky Bilar dan Lesti Kejora menggunakan sebuah mobil merah. Dalam kesempatan tersebut, Rizky Bilar mendadak memamerkan keinginannya membeli mobil yang dipakai Rudy Salim. Wah baru datang, udah mau dibeli mobil saya. Keren, kata Rudy Salim. Pasalnya, Rizky Bilar mengaku gerah dengan ningiran netizen yang menyebutnya hanya merental mobil demi gaya hidup. Ntar dibilangin ngerental lagi saya, ujar Rizky Bilar. Oleh karena itu, Rizky Bilar meminta Rudy Salim agar menyegerakan proses pembelian mobilnya tersebut. Segera ya, ungkasnya, dikutip dari mata-mata.com, tanggal 1 April tahun 2023. Ariel Lobster alias Boril mantan manajer Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengharapkan haters untuk menggunakan jari-jari tangannya untuk kebaikan. Boril mengaku, tak masalah jika Rizky Bilar dan Lesti Kejora melaporkan haters. Terlebih jika melaporkan haters adalah yang terbaik untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kalau saya sih nggak bisa menyampaikan setuju atau nggak, katanya. Tapi kalau itu yang terbaik untuk mereka ya kenapa nggak, terang Boril, dikutip dari Banjarmasinpos, tanggal 1 April tahun 2023.